Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Hari ini Tuhan ajakan Syukur Bagimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Bapak ibu dan saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Firman Tuhan Pengantar kehidupan kita Satu hari ini Satu hari ini Yaakobus 1 ayat 2 dan 4 2 sampai 4 Yaakobus pasal 1 ayat 1 sampai Ayat 2 sampai 4 Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Menghasilkan ketekunan Biarlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Serta Tidak kekurangan apapun Ujian iman Ujian iman Berbicara tentang ujian Tidak ada yang Namanya ujian itu enak, indah Tetapi diperhadapkan dengan Keseriusan Fokus Takut salah Itulah ujian Demikian halnya Dengan hal yang kita baca ini Yang menyatakan tentang ujian iman Bahwa sesungguhnya tujuan iman ini Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah menjadikan kita Menjadi sempurna dan utuh Ujian itu ternyata juga menghasilkan ketekunan Tapi Permasalahannya Agak sulit kita bedakan Bapak ibu dan saudara Pencobaan-pencobaan Yang kita alami ini Kita harus bedakan Apakah memang persoalan itu Apakah memang persoalan itu Oleh karena kita buat sendiri Atau memang Sengaja dibuat Tuhan Tuhan izinkan persoalan itu dalam kehidupan kita Demi kemuliaan namanya Supaya namanya tersiar Supaya nama Tuhan diagungkan Melalui penderitaan yang kita hadapi Itu harus kita bedakan Jikalau masalah itu datang oleh karena Perbuatan dan kelalaian kita Mari kita perbaiki diri kita Jikalau ujian itu datang dari Tuhan Maka mari kita syukuri Dengan satu keyakinan Allah berserta dengan kita Ketika menghadapi ujian itu Pun kalau kita Berada dalam pencobaan Oleh karena kesalahan kita sendiri Ketika kita datang Minta ampun kepadanya Tangan Tuhan tetap terbuka Itulah dasyatnya Kasih Tuhan itu kepada kita Nah maka saudara-saudara apapun yang Kita hadapi saat ini Mari kita bedakan, mari kita pilah Apakah ini ujian dari Tuhan Atau apakah ini ujian Karena dibuat sendiri Tapi mari kita Hidup di dalamnya Dengan berserah kepada Tuhan Biarlah ujian itu Menyempurnakan kehidupan kita Biarlah ujian itu Bukan membawa kita kepada Keputusan saat Tapi ujian itu Adalah bagian dari Pengujian iman percaya kita Iman Iman kita di uji dalam badai Bukan di zona aman Iman yang kuat Iman yang hidup Akan terlihat Ketika menghadapi pencobaan Nah untuk itu Saudara-saudara Mari Mari jalani dengan setia Ujian imanmu saat ini Perih memang Sakit memang Tapi itu akan membawa kita Kedalam ketekunan Ketekunan dalam doa Ketekunan berseru kepada Tuhan Tekun beribadah Tekun memohon kepada Tuhan Demikianlah membuat iman percaya kita sempurna Iman yang menghasilkan ketekunan Ketekunan yang Menghasilkan buah yang matang Hidup yang matang Ujian itu Ujian iman itu Membawa kita kepada kehidupan yang matang Pemikiran yang matang Dewasa Berubawa Dalam segala perilaku dan ucapan Dan selalu siap Dan tidak gentar Menghadapi ujian-ujian yang lain Karena apa? Karena ada iman dan hikmat Yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk menghadapinya Tuhan Yesus Memberkati Kita puji Tuhan Dengan satu lagu Ketika ku hadapi kehidupan ini Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus kupilih Ku tahu Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sengguh Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri Tuhan Yesus 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 Mempukan hati ini Terus bersyukur kepada Maret kebaikan-Mu Yang telah menyediakan Segala sesuatu bagi kami Keputukan jasmani maupun Rohani Engkau mengangkat kami menjadi manusia bernilai Berharga Bahkan sangat berharga di matamu Iya Bapak Pagi hari ini kami Bersyukur dan bersyukur kepada Bersama dengan seluruh umatmu Terimalah sembah dan puji kami Terimalah rasa syukur kami Ya Bapak kami mulai kehidupan kami Berkenan kiranya Tuhan menyertai kami Dari pagi sampai sore Sampai malam sampai pagi hari lagi Karena hidup kami tanpa Tuhan Kami tidak mampu berbuat apa-apa Ya Tuhan Yesus Nyatakan kasihmu bagi kami Kami tetap memiliki cinta kasih dalam rumah tangga Cinta kasih suami istri dan anak-anak Cinta kasih di dalam persekutuan gereja Ya Bapak di surga mampukan juga hati ini untuk bersyukur kepada mu Berterima kasih kepada mu Hati ini teguh menyembah Tuhan sekalipun apa yang kami minta Apa yang kami mohon kepada mu Belum Tuhan kabulkan Jangan biarkan Tuhan Sembah puji kami Iman percaya kami tercederai Hanya oleh karena penantian yang panjang yang boleh kami lakukan Yang sampai hari ini jawaban doa kami Belum engkau jawab Tetapi biarlah hati ini setia menyembah engkau Karena engkau yang layak dipuji dan disembah Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah engkau Apapun itu Biarlah terus hati ini terarah kepadamu Menyatakan cinta kasih kepada Tuhan Karena engkau mencintai kami mengasihi kami Ya Bapak Kami doakan secara khusus Bagi setiap ibu yang menantikan keturunan Buka rahim ibu Dan berikan kesehatan kepada para suami Tuhan Janjim seperti Fajar Di pagi hari Dan engkau akan menyatakan itu Kepada mereka Sehingga keluarga mereka akan menjadi mulia Atas kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka Berikan kesabaran penuh bagi mereka untuk menantikan itu Putra dan putri di tengah-tengah rumah tangganya Ya Bapak Dengarkan doa kami Mungkin dengan tangisan Air mata Pergumulan Upaya daya medis Konsultasi Telah dilakukan untuk memperoleh semuanya ini Bahkan terlebih Doa puasa Telah disampaikan kepada Tuhan Ya Bapak Berikanlah Itu kepada mereka Kami berdoa kepada jemaatmu yang sakit Gulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu Itu menyembuhkan mereka Kami doakan untuk Jemaat yang mungkin kehilangan arah jalan dan keputus Mengalami keputus asaan Kuatkan mereka dengan roh kudusmu bahwa hidup ini sangat berharga Berarti dihadapan Tuhan Jika ada umatmu juga diantara orang-orang yang Merasa diri tidak dihargai Tidak dipedulikan Tidak diperhitungkan Tidak dicintai Tidak dikasihi Ya Bapak ingatkan mereka bahwa Kasih Allah Tulus dan murni kepada mereka Terima kasih Bapak di surga untuk kebaikanmu Maka hambamu doakanlah Jemaatmu yang akan berangkat Meninggalkan rumah Karena keberjaan Atau mungkin di rumah Untuk menggeluti usaha mereka Anak-anak yang akan berangkat ke sekolah Umatmu yang berangkat ke kantor Baik TNI, Polri, PNS Swasta Atau usaha sendiri Bisnis sendiri Tuhan lah yang Menjaga umatmu Terpuji namamu Kami doakan untuk gereja-gereja Menteri Indonesia berkatilah Kami doakan untuk bangsa dan negara kami Engkau berkati urapi Nyatakan damai sejantra Bagi bangsa dan negara kami Terima kasih Bapak di surga Mari kita ucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah keendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang sesukupnya Dan ampunilah kami Seperti kami juga Mengampuni orang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dalam persekutuan Dengan roh kudus kiranya Memberkati menyertai Melindungi kita sekalian hari ini Besok sampai selama-lamanya Amin Shalom Mulai hari ini Dengan kebahagiaan Dan juga Senyumat Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.